Terima kasih Dr. Tirta Dr. Tirta cukup kaget melihat tentunya juga Budi Gunadi Sadiki ini diangkat sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawad Agus Buter Bagaimana tanggapan Anda ini Dr. Tirta? Saya sih enggak kaget Pak Soalnya saya tak menduga itu sih Soalnya kan beliau kan menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan COVID kan Ketua Pemilihan COVID kan Terus yang kedua kan emang Figurnya beliau kan emang Sukses menghandle beberapa BUMN Jadi emang manajerial Dan emang sesuai dengan problematika Di Indonesia Bahwa Indonesia itu masalah kesehatan Yang terutama adalah mengenai fasilitas kesehatan Kenapa COVID-19 gak kelar-kelar di Indonesia itu? Karena faskes di Indonesia Antara di Pulau Jawa dan luar Jawa itu enggak seimbang Sehingga nanti pilihan swabnya di Jawa setiap hari Tapi di luar Jawa mungkin di Papo bisa lima hari, enam hari Nah pemerintahan ini kan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan manajerial Dan decision maker leadership yang bagus Terus kedua Emang setahu saya Dari Pak Menkes ini Enggak mungkin Sendirian Tapi beliau akan mengajak Tenaga medis untuk berkolaborasi Sebagai Wakil Menteri tentunya Baik Baik Jadi ini kayak keadaannya adalah bisa membenahi Terutama di sisi manajerial soal fasilitas kesehatan ini Lantas langkah apa yang memang betul-betul harus dilakukan pertama Agar juga sekali lagi Di masa kerjanya Dari Menteri Kesehatan yang baru ini Betul-betul bisa tepat Terutama dalam menghadapi COVID-19 ini dokter Tita Kalau yang pertama sih harus soalnya juga sih Dan sosialisasi vaksin Jadi masalah warga ini kan Mereka belum mengerti vaksin itu apa Sebagian besar Dan kita harus membuat strategi Terus yang kedua ya Harus mendengarkan keluhan-keluhan Dari para nages-nages yang kritis Terutama tentang data yang gak aktif Masalah kita kan sebenarnya Tiga Vaskes yang gak berlata Terus Sehingga menyebabkan PCR beda-beda waktunya Terus kedua Edukasi vaksin Nah yang ketiga kan data Dile data Data pemerintah daerah dan pemerintah pusat kan beda-beda Terutama di daerah Jawa Tengah juga beda Jadi hal ini harus diperbaiki secara urgen Nah makanya Saya apresiasi Tindakan Pak Jokowi Mengganti Pak Terawan Karena memang Pak Terawan Menurut saya selama setahun Gak efektif Sudah dari lama diganti Kan saya udah kritik beliau Dari bulan April Dikritik dari bulan April Tapi baru digantinya sekarang Seperti itu Jadi cukup terlambat Seperti itu Dr. Tirta Iya Sangat-sangat terlambat sih Cuman Lebih baik terlambat Daripada gak sama sekali Jadi Kami sih Saya sih para relawan Berharap banyak ya Sama Pak Budi ya Dan harapannya Pak Budi juga merangkul Salah satu Nages sebagai wakil menteri Jadi nanti kombonya bagus Managerialnya dapat Terus Intelektualnya dapat Jadi emang gak bisa Kementerian Kesehatan itu Hanya Sendirian itu gak bisa Harus Kementerian dan wakil menteri Jadi dari sektor Managerial decision making Yang udah berpengalaman Di bidang korporat Dan ditambah Teman-teman yang sudah paham Di dunia Nages langsung Di dunia medikal Itu sih Oke merangkul Rekan-rekan yang betul-betul Dari dunia medis Terkait tadi Soal vaksin Sosialisasi Apa yang juga Menjadi harus dilakukan Terutama soal vaksin ini Karena sekali lagi Keraguan di masyarakat Cukup besar Soal vaksin ini Dan juga Terutama Bagaimana penggunaan Vaksin ini Kedepannya Apa yang betul-betul Harus direncanakan Agar masyarakat Bisa menerima Soal vaksin Dan bahkan Penerapan vaksin Itu betul-betul Bisa dilakukan Nah ini kan Sosok sentralnya Pak Budi ya Seperti kita tahu Pak Budi kan Berhasil untuk Mengambil alih Repot ya Pasti dari Nalung kan Kalau gak salah Nah terus Yang perlu Kita luruskan Itu adalah Gimana Pak Budi ini Bisa menyampaikan Message ke masyarakat Vaksin itu Dari dulu yang ngomong Bukan menkes Nah ini Sosok sentralnya Pak Budi Vaksin itu apa Pembiayaannya Gimana Kalau gratis Caranya klaim Gimana Asuransinya Gimana Pendataan warganya Gimana Nah ini harus disampaikan Secara Bagus dan matang Oleh Pak Budi Dan saya kira Pak Budi Sudah bisa mengurus Ini jauh-jauh Lebih rumit Masalah yang dulu Kan beliau sudah ada Di beberapa BUMN dan industri Seperti ini Bahkan sempat kerja Di luar Di Jepang juga kan Jadi masalah Delivering message Saya juga sih Menurut saya Beliau pasti Kompeten Itu Dan melihat ini Diangkatnya Baru sekarang Seperti itu Sedangkan Beberapa janji pemerintah Terutama juga Tahun depan Ini vaksin Akan diberikan Kepada masyarakat Akan diuji cobakan Seperti itu Bahkan presiden Siap menjadi orang pertama Apakah ini Betul-betul bisa dipegang Oleh Pak Budi Dalam durasi Kurang lebih dari Desember Hingga mungkin Tahun depan ini Rencana penggunaan Vaksin ini Pegantian Mankes itu Kan mengenai Decision maker mas Tapi kan mengenai Sistem vaksin itu Kan sudah diatur Bepom dan Deputi Kemenkes Jadi disini Tantangannya adalah Kalau Pak Budi Ini Organisasionalnya bagus Ya beliau akan Bisa menyatukan Semua Golongan Dan kalangan Di daerah Di kode daerah Di Deputi Kemenkes Dan berbagai profesi Sehingga ketika Edukasi dan penyampaian Vaksin Tidak ada miskomunikasi Emang sosok sentral itu Mankes harus ngomong Selama 10 bulan Kita menghadapi Covid Mankes itu cuman ngomong Paling sebulan sekali Yang pertama Ngayem-ngayem Yang bilang pon-pon Yang akhirnya Sekarang juga Di ACC Tapi Lebih banyak Yang ngomong itu Lebih banyak Pak Luhut Dan Pak Erick Thohir Jadi kan sangat Disayangkan kan Harusnya kan Yang mengendal Urusan vaksin ini kan Kementerian Kesehatan Nah harapannya Pak Budi ini Bisa memperbaiki titik itu Oke Diharapannya Pak Budi Lebih vokal seperti itu Ya bukan lebih vokal sih Pak Tapi delivering message Kalau vokal doang Itu mah Urusan anak muda Yang naket kritis banyak Cuman masalahnya itu kan Meningkatkan trust isu Dari rakyat ini kan Harus sosok Mankes Yang hadir di depan Dimana-mana Kalau kita lihat Peranganan Covid Yang hadir itu Harus dua Presiden dan Mankes Kalau Mankes Yang gak hadir-hadir Itu trust isu Pemerintah Pak Yang turun Pak Nah itu yang kasihan kan Dan kita lihat Berapa kali Pak Jokowi Klarifikasi Saya hitung tuh Sampai belasan Instagram TV loh Yang dibuat Pak Jokowi Hanya untuk menenangkan isu Di masyarakat Secara kita tahu lah Tanya pada hati masing-masing Harusnya kan soal kesehatan Bukan tugas Presiden Tapi kan Presiden sudah menunjuk Pembantu dan asistennya Yang dinamakan Menteri Nah harusnya kan tugas Menteri Masing-masing Kosok Yang klarifikasi kesehatan Presiden Terus Saya yang lihat Kok pesake ya Pak Gitu loh Pak Jadi kasihan-kasihan rakyatnya Nanti transisunya turun terus Nah itulah Yang harus diperbagi Pak Budi Baik Di luar Keahlian Pak Budi Soal manajerial Bagaimana Di sisi lain Soal pengalaman medis ini Yang juga tampaknya Sangat awal mungkin Bagi Pak Budi Kalau saya sih Kemarin sempat diajak Makan siang Dengan Pak Budi ya Tepat sebelum beliau Diudang ke istana Jadi Pak Budi ini memang Orang yang manajerial Tapi Kalau orang-orang Jawa bilang tuh Guyuk gitu loh Pak Jadi dia Beliau tahu kelebihannya apa Tapi beliau tahu Kekurangan apa Jadi beliau tuh merangkul Setahu saya Pak Budi itu Sudah mengajak Ngobrol dengan beberapa Dekan Fakultas Kedangperan Terus Kemarin sih Kalau gak salah Sudah ngobrol-ngobrol Dengan beberapa Teman-teman Organisasi profesi Terus ini akan lanjut Ketemu Beberapa orang lanjut Beberapa lagi Jadi menurut saya tuh Orang Yang Memiliki kemampuan Ngobrol Dan komunikasi dengan baik Itu akan bisa menyatukan Semua kalangan Pak Gitu Kan Kalau misalkan Kita kalian Kehidangan saya nih Misalkan Saya orang lapangan Tidak orang lapangan Pelawan Kalau saya disuruh Duduk di kantor Saya gak akan betah Seperti itu Berarti saya harus punya Partner Yang emang Duduk di kantor Dan buat Decision maker Nah Kalau Pak Budi Kita lihat Beliau kan Karena manajerial Decision maker Merapikan sesuatu Itu kan penting ya Terus Berarti beliau Butuhnya kan Background kesehatan Maka wakil menterinya Harus dari kesehatan Ya emang sudah Berbelasan tahun Pengalaman disitu Dan beliau juga harus Menggunakan Intelek-intelektual Guru besar-guru besar kita Itu yang paling penting Pak Oke baik Jadi sempat makan siang nih Sama Pak Budi Apa lagi yang diobrolkan sih Dokter Tirta Terutama terkesebelum Pengangkatan ini Iya saya sempat makan siang Itu sampai 2 jam kemarin Jadi Jam 3 Saya masih ingat Jam 3 itu Beliau harus hadir ke istana Itu sampai jam 2 Masih sama saya Jadi ya Beliau tuh Sangat terbuka Beliau tanya Tirta Soal vaksin sama covid Kamu Ada tampungan Usulan-usulan kritik gak Ya saya ngasih aja Usulan-usulan dari Pandemic talk dan Kawal covid Ya beliau kaget Kok hal-hal kayak gini Gak disampaikan dari awal Loh Saya sudah sampaikan awal Sama kawan-kawan Pak Gitu Dari April saya sampaikan Cuman kepetoh Masa Pak Terawan Memang Anggapnya kita yang muda ini Gak lebih dari youtuber Padahal kita bilang Yang saya aktifkan Media sosial hanya media Tapi itulah Ya itulah beda-beda komunikasi Pak Sombak Langsung diminta tolong Untuk Juga Penanganan ini Dokter Tirta Seperti apa Iya jadi saya ditanya Edukasi vaksin yang tepat Kayak apa Kayaknya Kamu Lebih mengerti kan Kayak di lapangan Jadi beliau Meminta saya Tetap konsisten di lapangan Untuk edukasi vaksin Dan mengalahkan Pandemi Jadi beliau bilang Saya Memang Bukan Orang Sempurna Beliau bilang gitu Tapi Segala harapanmu Dan kawan-kawan Saya akan Usahakan Untuk agar sesuai Dan diperbaiki Jadi itu yang saya suka Pak Saya itu Belum pernah Yang namanya Selama setempat ini Ngeritik Diajak Selanjutnya Sama Pak Teraman Saya belum Dan kawan-kawan saya pun Kayak Beberapa dokter-dokter Yang udah Spesialis Itu emang sarannya Keveto terus Sama beliau Dan ini beliau baru Belum aja Keistan aja Bersedia Mengajar saya Makan ceng Tapi ini Seorang biasa Dan beliau ternyata Melakukan itu juga Ke teman-teman yang lain Jadi itu yang saya suka Jadi kayak Ya itulah kemampuan Managerial orang Pak Tidak memandang Seseorang dari Lamanya kuliah Atau Gelar Ya itulah Beliau Oke Jadi dateng ke Restoran tuh Tanpa jidat Tanpa apapun loh Pak Baik Jadi sempat ngobrol Dan juga ketika Tanya ke teman-teman lainnya Juga ada yang Diajak ngobrol juga Seperti itu dokter kita ya Ada Tapi Ada 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 banyak Pak Setahu saya Saya orang keempat Yang diajak ngobrol Pada dalam waktu Dua hari Terus setelah natalan Kayaknya beliau juga Akan ngajak Ngobrol Berbagai Aktifis medis Terutama Pandemi top Dan kawal covid Itu yang Yang beliau pengen Ajak kolaborasi Dua akun ini Pandemi top Dan kawal covid Karena mereka Bukul paling kritis Oke baik Dokter Tita mungkin terakhir Terutama dengan Sudah dilantiknya Sudah resmi menjadi Menteri Kesehatan Terutama Apa yang juga Dititipkan kepada Pak Budi Selama Menjadi Menteri Kesehatan Terutama di masa Pandemi covid-19 ini Dokter Tita Kalau saya sih tetap Edukasi vaksin Dan merapikan Sistem PCR ya Nah ini kan terkait Paskes Kita tuh sebenarnya Memiliki sistem kesehatan Paling rumit Dan paling perfect Kita punya Puskesmas Puskesmas Punya Puskesmas Tabang Dan pesyandu Ada rumah sakit Tipe D C, B, dan A Tapi karena Paskes yang gak seimbang Itu membuat PCR Jadi lama Dan membuat dokter tuh Kebanyakan di Jawa Gitu Jadi kita harus Memeratakan Paskes ini Agar dokter betah Dan keamanan Nakas juga aman Gitu Pak Itu yang sebenarnya Harus dilakukan oleh Pak Budi Dan ditambah kedua Mengenai sistem Pembiayaan BPJS Ini gimana Besok vaksin gratis Gitu Itu kan Pak Presiden sudah berbicara Tetapi urusan operasional Adalah kerjasama Antara Pak Budi Dan Dirut BPJS Karena ada pantul ya Itu kalau asal Dipilih lagi kan BPJS Lagi pemilihan Oke Baik kita yang dititipkan Tentunya untuk Pak Budi Baik Dokter Tita Terima kasih banyak Obrolan kita Mungkin lain kali Ketika sudah ada Obrolan lebih lanjut Dengan Pak Budi Kita on air lagi Boleh ya dokter Tita Boleh aja Boleh aja Baik Baik Terima kasih banyak Dokter Tita Sehat terus Selamat siang Dokter Tita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton